kembali lagi di analisa fundamental kali ini saya akan membahas tentang Sido muncul dimana laporan keuangannya secara tahunan itu mengalami penurunan sedangkan harganya itu malah naik ya naiknya sebesar 15% kok bisa ya nanti akan saya bahas di video ini kenapa kok bisa seperti itu dan apakah di hari di harga sekarang hari ini lagi di harga sekarang menarik untuk membeli Sido muncul tonton video ini sampai selesai jangan lupa buat subscribe ini harganya secara year to date sejak awal tahun itu harganya sudah naik 15,44 persen luar biasa ya secara laba nah ini kalau di stok bid ini turun dia sebelumnya di 2021 labanya 1,2t sekarang 1,1 1,1 nah penurunan paling drastis itu terjadi di kuartal kedua dan kuartal ketiga dimana kuartal kedua labanya itu hanya 151 miliar net profitnya sedangkan di sebelumnya tahun sebelumnya itu 233 jadi bisa dihitung kalau kemarin di key 2 itu turunnya sebesar 35 persen lalu di kuartal ketiga kuartal ketiga juga turun kuartal ketiga 2 juga turun sebesar 24 persen jadi dua digit ya di atas 20 persen penurunannya kalau untuk kisah tuh bahkan naik di empat ya sosok lah ya turun tipis lah jadi so far labanya net profitnya secara tahunan turun nah perusahaan ini net profitnya itu di harga di angka 30 persen which is good ya untuk perusahaan manufaktur dia akan membikin ya membikin produk 30 persen next cent lah lalu profit marginnya 60 persen ini juga bisa jadi patokan buat teman-teman kalau berbisnis atau berjualan dimana kalau teman-teman bikin produknya sendiri sampai dapat laba 30 persen itu udah sangatlah bagus oke itu kita tengok ya laporan keuangannya laporan keuangannya secara keseluruhan asetnya ini mengalami kenaikan kenaikannya tipis juta miliar triliun sekarang 4,081 T sebelumnya 4,068 T naik dikit oh kasnya turun kasnya uang pasnya turun persediaannya naik sangat signifikan kalau kita cek di persediaan di note nomor 7 persediaan dari si sidomunjul ini sebesar nah ini bahan baku barang dalam proses barang jadi dan suku cadang paling banyak itu ada di barang dalam proses sama barang jadi kenaikannya signifikan ya di dua ini bahan baku juga mengalami kenaikan juga oh ini enggak tahu ya kita cek dulu aja nanti apakah bahan bakunya di tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang membuat oh labanya itu turun drastis tuh tuh udah aset terus sudah ke aset lalu ke liabilitas atau total hutangnya ini salah satu perusahaan dengan hutang terendah hutang banknya terutama kalau kita di stokbit kita cek biadarnya debt equity rasionya itu sebesar berapa nih oh balance sheet cash total liabilitas 576 miliar total ya ini ya total debt equity rasionya oh di sini tidak ada ini termasuk kecil ya kecil banget kecil banget debt equity rasionya nah ini bahkan tidak ada ya debt equity ratio jadi ya ini kalau saya melihatnya ya ini kita kembali ke LK ya liabilitasnya ini liabilitas yang tidak berbunga which is good ya satu yang jangka panjang nih hanya liabilitas imbalan kerja karyawan yang berarti kan buat pensiunan dan pensiunan liabilitas sewa pajak tangkuhan aman lah lalu ini utang lain-lain utang usaha ini kan kepada pihak-pihak ya dan ini dibayarnya nanti ya dalam bentuk Oh di akhir nah ini jadi tidak tidak ada bunganya lah ya utang-utang ini tidak berbunga ya jadi so far ini perusahaan yang kecil hutangnya ya kalau kita hitung total hutang dengan equity nya nah utangnya itu 576 eh 575 sedangkan ekuitasnya atau modalnya itu 3,5 kalau kita hitung 575 967 dibagi dengan 35 05 475 kali 100 hanya 16 persennya doang 16 persen total liabilitasnya dengan ekuitasnya ya jadi deb equity rasio nya 0,16 persen doang 16 persen which is good sangatlah oke dan tidak ada hutang itu yang bisa dikatakan selalu berusahaan ini saya bisa katakan perusahaan paling sehat salah satu perusahaan paling sehat di bursa efek ya ini Oke kita ke laporan laba rugi penjualannya turun ini penjualannya ini aja sudah turun sebelumnya sebesar ini dalam jutaan miliar triliun 4 triliun di 2021 sekarang hanya 3865 kalau kita hitung penurunannya sebesar 865 kali 155 dibagi 40 20 penurunannya 3 persen ya minor aslinya ini gross profit atau laba kotornya pun juga turun nah yang menarik ini bebannya kita cek ya penjualannya turun 3 persen tapi ini pun juga turun beban pokok penjualannya beban pokok penjualannya turun sebesar kalau kita hitung ya aslinya harusnya itu perusahaan kalau penurunannya tidak jauh beda ya dengan penai dengan penurunan si penjualannya itu sendiri penurunan bahkan ini hanya satu persen ini bahkan kan makin oke bagus banget ya jadi jadi oke banget nih perusahaan meski dia bisa menurunkan beban pokok penjualan adal penjualannya turun jadi bagus efisiensinya oke kalau sebelumnya sebelumnya beban pokok penjualan atau COGS nya itu sebesar berapa persennya ya dari salesnya ya terus sebelumnya 43% nah kalau sekarang 43 ya kalau sekarang sebesar berapa 523 44% ya naik sih aslinya COGS nya sebelumnya 43 sekarang 44 ternyata naik juga ternyata hanya secara nominal turun tetapi secara persentase antara sales dan COGS ini mengalami kenaikan 1% kalau kita cek beban pokok penjualan yang mengalami yang berakibat naik itu karena panut 2 3 kan nah ini di bahan baku bahan bakunya mengalami ya tidak mengalami kenaikan signifikan oke oke aja jadi meskipun naik hanya sebatas 1% itu sedih ya normal bisa dikatakan normal faktor inflasi aja sih jadi masih make sense dengan COGS nya ini oke itu penghasilan keuangannya turun turun 10 miliar sebelumnya 37 miliar sekarang hanya 27 miliar lalu mana lagi ya oke Oh beban penghasilan ini juga turun so far itu kalau kita cek di penjualannya sendiri yang membuat labanya si si do ini turun itu apa penjualannya paling banyak itu dibersi apa nih kita cek di penjualan nah penjualan dibedakan menjadi tiga jamu herbal dan suplemen satu yang kedua makanan minuman atau FNB nya yang ketiga adalah farmasinya paling banyak masih sama di jamu herbalnya jamu herbal makanan minuman lalu selanjutnya meskipun mengalami penurunan 3% secara salesnya atau secara penjualannya secara demografi lah demografi dari Hai per segmennya ini tidak mengalami penurunan yang signifikan ya ya masih normal banget ya penurunannya ini Hai cuman memang karena nah dalam kuartal kedua dan kuartal ketiga penurunan yang jumlah banget besar banget ini yang membuat perusahaan di akhirnya kelimpungan membuat labanya turun sebesar 12% gitu jadi penurunannya Maxensi efek dari kuartal kedua dan ketiga yang anjlok tuh nah yang ke yang kita cek lagi sekarang adalah harga rata-ratanya harga rata-ratanya dibandingkan 10 tahun lang lalu PI min PI deviasi selama 10 tahun PI nya itu ada di rata-rata 10 tahun itu ada di 21,56 PI nya ya press earning ratio berarti harga dibandingkan dengan labanya sedangkan sekarang harganya di 23,4 jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Sido harga sekarang 860 per lembar ya harga yang make sense tidak bisa dikatakan murah maupun mahal jadi normal saja bagi saya ya jadi yang jadi titik positifnya si si Sido adalah dia hutangnya kecil kecil banget hanya 15% kan tadi kita hitung itu sih titik positifnya dari si Sido nah yang perlu kita cek lagi ini adalah corporate action kita mau cek ya dia sering bagi dividen yaitu yang teman-teman bisa pastikan dia sering bagi dividen dan dividennya itu nanti di April ya kemarin sudah bagi dividennya 13,5 kalau kita ke case statistik oke kita case statistik dimana biasanya di pe out ratio nya itu sebesar 98% jadi di angka 90-an persen jadi make sense kalau perusahaan ini bagi-bagi dividennya terus-menerus karena tidak membutuhkan bahan baku yang besar dan banyak nah kalau dengan acuan 98% kita hitung aja ya dividen pe out ratio nya tahun ini ada di 95% misal itu kita cek ya dia akan bagi dividen berapa total duitnya nah ini dibagi dengan total share nya 30 miliar itu 2 3 4 5 6 7 8 9 nah ini dibagi dengan total share nya 30 miliar itu 2 3 4 5 6 7 8 9 nah labanya 36,3 36,3 dikali 0,95 anggap aja dividennya 95% akan membagikan dividen sebesar 35 oke kita bulatkan 35 akan bagi dividen 35 dan mereka sudah membagikan dividen sebesar kemarin sudah dia bagi dividen 13,5 jadi 35 dikurangi 13,5 21 jadi nanti mereka akan membagikan dividen 21,5 21,5 per lembar dengan harga sekarang 21,5 dibagi 860 kali 100 dia akan wait bentar berapa tadi 21 ya 21,5 dibagi 860 kali 100 ya mereka akan membagikan dividen yield sebesar 2,5 persen dividen yieldnya jadi ini dividen yield yang make sense dan yang sering dilakukan oleh rata-rata perusahaan yang ada di Indonesia jadi kesimpulannya disido adalah harganya bisa naik 15% padahal tabutnya turun 12% itu make sense karena di kuartal kedua dan kuartal ketiga harganya sudah anjlok sekali karena efek dari labanya yang turun dan bisa dikatakan kuartal empat ini cenderung stabil ya cenderung stabil jadi kenaikan ini bisa dikatakan ya menopang penurunan yang sebelumnya dan penurunan sales dan kawan-kawannya untuk si sidu ini penurunannya masih tahap yang wajar akan tetapi kalau ditanya sidu apakah murah apakah worth it dibeli di harga sekarang 860 saya akan memberikan insight bahwa sidu ini biasa saja murah pun tidak mahal pun tidak nah potensi dia akan membagikan dividen sebesar 35 per lembar dalam laba 2022 kan tetapi kemarin dia sudah bagi dividen interim sebesar 13,5 per lembar jadi nanti kemungkinan waktu RUPS minimal dia akan membagikan dividen 21,5 per lembar dan akan jikalau teman-teman beli sekarang akan mendapatkan dividen yield sebesar 2,5 persen apakah besar apakah kecil menurut saya biasa saja karena ini sesuai dengan rata-rata dari pusat-pusat yang ada di Indonesia jadi beli apa enggak untuk sidu bagi saya enggak karena ya tadi tidak murah ya mungkin prospeknya masih ya segini-segini aja gitu jadi itu untuk sidu bagaimana dengan teman-teman apakah layak menurut teman-teman membeli sidu di harga sekarang tulis di kolom komentar dan see you on the next video bye-bye